Pemirsa Presiden Prabowo Subianto menargetkan tercapainya suasembada pangan dalam waktu singkat dan tidak boleh tergantung dengan sumber pangan dari luar. Selain itu Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia harus mencapai suasembada energi. Menurutnya dalam keadaan ketegangan dan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, Indonesia harus siap dengan kemungkinan yang paling buruk. Lalu bagaimana upaya pemerintah memenuhi targetnya tersebut? Saksikan selengkapnya dalam benang merah menuju suasembada pangan dan energi. Setelah resmi dilantik, Presiden ke-8 Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdana-nya terkait proyeksi program yang akan dijalankan selama masa jabatannya. Salah satu isi dalam pidato tersebut adalah ketahanan dan suasembada pangan yang menjadi prioritas utama pemerintah. Presiden Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan adalah langkah strategis untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang terus berkembang. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera suasembada pangan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun, kita akan suasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Dalam kabinet pemerintahannya, Presiden Prabowo membentuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang pangan. Kemenko Pangan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan yang dijabat oleh Julki Flihasan. Berdasarkan Perpres No. 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebanyak 6 lembaga atau kementerian berada di bawah koordinasi Kemenko Pangan. Yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan instansi lain yang dianggap perlu. Untuk mewujudkan ketahanan dan suasembada pangan, Pemerintahan Presiden Prabowo mencanangkan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare. Selain itu, diagendakan pula cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare beserta sokongan sarana dan prasarana penunjang dengan anggaran 15 triliun rupiah. Suasembada, kealangan Bapak Presiden, kita harus mencapai secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Beliau targetkan 4 tahun. Moga-moga bisa 4 tahun suasembada. Presiden Prabowo Subianto juga menggarisbawahi tentang Indonesia yang memiliki potensi besar, memajukan sektor pertanian, dan mengurangi ketergantungan pada pangan impor. Ia menekankan pentingnya kolaborasi nasional untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, serta mengajak seluruh pemimpin dan masyarakat bekerjasama untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan nasional. Ada pun beberapa isu global yang juga perlu diperhatikan adalah perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan perkembangan teknologi. Selain ketahanan dan suasembada pangan, pidato Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya suasembada energi. Kita juga harus suasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, selamat menikmati. selamat menikmati. untuk mencapai suasembada energi. Kita juga harus mengelola air kita dengan baik. Alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup, dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya subsidi energi yang tepat sasaran. juga semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang butuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita rubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu. Pidato Presiden Prabowo tersebut menjadi awal babak baru yang dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto yang terlihat fokus pada visi besar yang mengusung ketahanan pangan, ekonomi berkelanjutan, dan ketahanan energi nasional. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!